Ini orang Arab baduy aja bisa membuktikan. Masa kita yang kemudian berpendidikan masih meyakini terciptanya alam sebesar ini karena dulu adanya ya ini ledakan yang besar. Big Bang Theory. Bukankah ledakan bikin hancur? Masa habis meledak kemudian rapi? Coba deh anda kemudian nanti di Ramadan beli petasan, nyalakan jangan ditimbai ngkuti. Hancur tangan anda. Ledakan itu menghancurkan. Dari mana kemudian dari ledakan rapi semuanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah berpegang tuguh dengan Islam sampai hari kiamat kelam Hadirin dan hadirat bapak ibu jamaah sekalian rahimahukumullah Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis Karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala Dan masih pada pembahasan bab yang kelima yaitu Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahasan yang terakhir Berkaitan dengan Talbis Iblis terhadap kaum Dahriyi Perhatikan halaman 51 ulun rekap sedikit Imam Ibnul Jauzi berkata Iblis telah menjadikan mayoritas manusia beranggapan bahawasanya Tidak ada Tuhan serta tidak ada pencipta Dan bahawasanya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya Tanpa ada yang mengadakannya Hal itu terjadi karena ketika mereka tidak bisa mengetahui adanya sang pencipta dengan indranya Tidak perlu akal untuk mengetahuinya Maka mereka pun mengingkarinya Jadi ketika mereka tidak bisa mengindra adanya Allah Adanya sang pencipta Mereka menyampaikan subat ini Tentunya dari bisikan Iblis Bahawasanya tidak ada Tuhan Tidak ada pencipta Padahal subhanallah jamaah Jalilul his Jalil indrawi Yang bisa kita rasa Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Itu minimal ada dua yang disebutkan oleh para ulama Yang pertama Mu'jizatul ambiya wal rusul Mu'jizat para nabi dan rusul Nabi Musa Kalau itu diberikan mu'jizat Membelah lautan Mu'jizat dari kata bahasa Arab Mu'jiz Diambil dari kata bahasa Arab A'jizat ya'jazu Artinya lemah Makanya dalam bahasa Arab Orang tua itu namanya A'juz atau A'juzah Orang sudah tua Sudah lemah Mu'jiz berarti Melemahkan Artinya ketika Nabi dan rusul Allah subhanahu wa ta'ala berikan Mu'jizat Itu melemahkan Orang-orang yang mengingkari mereka Membungkam mereka Dengan mu'jizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Mu'jizat dan karama Kurang lebih sama definisinya Amrun khawrikun lil'adah Satu perkara yang luar biasa Tidak standar terjadi kepada manusia Untuk Nabi dan rusul Namanya mu'jizat Untuk non-Nabi dan rusul Orang saleh Para wali Itu namanya karama Nah Dari mu'jizat-mu'jizat Para Nabi dan rusul Itu sebenarnya Jalil adanya sang pencipta Dan bisa diindra Umatnya Nabi Musa Kala itu Mengindra Mereka melihat Terbelahnya Lautan Una Umat Nabi Isa Alayhi Salam Kala itu Mengindra Melihat Bagaimana Yani Mayat Dihidupkan kembali Atau kala itu juga Mereka melihat Bahkan bukan orang biasanya Tukang sihirnya Di zaman Nabi Musa Melihat bagaimana Mu'jizatnya Nabi Musa Karena mereka Hanya menyihir Mata-mata orang Mereka tetap Melemparkan Tongkat Tapi mereka Tongkat mereka Yang dilihat orang Seperti ular Dimakan sama Ularnya Nabi Musa Mereka Mereka menyaksikan langsung Oh ini Bukan ilmu sihir Tidak ada yang memiliki Ini kecuali Nabi dan Rasul Makanya mereka Beriman kan Kenapa Kala itu Di antara Mu'jizat Nabi Musa Alayhi Salam Adalah berkaitan dengan Ular Dan tongkat Karena Kala itu Ilmu sihir Sedang Ya ini Ramai Dipelajari Akhirnya Mu'jizat Nabi Musa Tentang itu Untuk membungkam mereka Ini tidak ada yang bisa Melakukan kecuali Dan Rasul Mu'jizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa di antara Mu'jizat Nabi Isa Alayhi Salam Menyembuhkan orang Yang sakit Bawaan lahir Karena Kala itu Ilmu kedokteran Sudah Ya ini Merata Di zaman itu Tapi mereka Tidak bisa sembuhkan Orang yang sakit Bawaan lahir Contoh misalnya Buta dari lahir Nabi Isa Alayhi Salam Hanya mengusapnya Sembuhnya orang Akhirnya Membungkam Para Ya ini Praktisi Kedokteran Di zaman itu Oh tidak bisa Yang melakukan seperti ini Kecuali Nabi dan Rasul Itulah kenapa Mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran Al-Karim Karena di masa itu Orang sedang Beradu syair Hingga kemudian Yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Membungkam mereka Itulah mu'jizat Tapi kalau Yang di indera Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Sampai kita Al-Quran Tapi kalau Yang di indera Mereka Kala itu Terbelahnya Bulan Zaman Nabi Isa Hidupnya orang yang mati Atas izin Allah Zaman Nabi Musa Tongkat itu Dan juga Lautan itu Artinya di zaman itu Mereka mengindera Adanya Allah SWT Karena tidak ada Yang bisa menghadirkan Itu semuanya Kecuali Allah Tuhan Para Nabi Dan Rasul ini Dua Dijawabnya doa Semua kita Mengindranya Bukankah Siapapun di antara kita Pernah berdoa Dan dikabulkan Padahal Anda Berdoanya Bersendirian Di tengah malam Anda memanjatkan Doa kepada Allah Anda meminta Sesuatu yang khusus Dan Anda Mendapatkannya Keesokan harinya Atau di waktu Yang cukup lambat Misalnya Ada yang cepat Ada yang lambat Tapi kan Anda Dapatkan itu Yang tahu kan Cuma Anda Waktu berdoa Dengan yang Spesifik seperti itu Bukan cuma Anda yang tahu Lawang Anda Solat sendirian Di tengah malam Dijawabnya doa Itu dalil Adanya yang menjawab Kita mengindra Sebenarnya Ini dalil Indrawi Adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Misalnya dengan menyebutkan Bahwasannya Segala sesuatu itu Terjadi dengan sendirinya Oh gimana Yang misalnya Dulu pernah Kesini Artinya Ke jalan ini Mungkin Misalnya di 2015 2016 Enggak ada Masjid disini Kemudian Kalau misalnya Ini pertama kali Anda kesini Kok ada masjid Maka kami katakan Ini ada Sendirinya Apakah Anda Percaya Enggak ada yang Percaya Ada yang bangun Tidak mungkin Anda percaya Ketika dikatakan Asal Anda tahu Anda kan Lama gak kesini Nah ini Masjid Ini ada sendirinya Dalam satu malam Jadi Dengan semua Kerapihannya Semua detailnya Jadi begitu saja Apakah Anda percaya Tidak Yang Anda yakini Saya gila Kenapa Gak masuk Bahkan kemarin Yang kita sebutkan Juga Di antara Perkataan Orang Arab Baduy Orang Arab Baduy Bisa membuktikan Masa kita Yang kemudian Berpendidikan Masih meyakini Terciptanya Alam Selesa ini Karena dulu Adanya Ledakan yang Besar Big Bang Theory Bukankah ledakan Bikin hancur Masa Habis meledak Kemudian rapi Coba Coba deh Anda kemudian Nanti di Ramadan Beli petasan Nyalakan Jangan ditimbai Ngkuti Hancur Tangan Anda Ledakan itu Menghancurkan Dari mana Kemudian Dari ledakan Rapi Semuanya Disebutkan Disini Kotoran Unta Menunjukkan Adanya Unta Ini siapa Yang B.O.L.E Masih ada Ontanya Dan kita Bukan cuma Berbicara Masjid Kita berbicara Bumi Dan semua Isinya Dan semua Kerapihannya Tidak mungkin Tidak ada yang Menciptakan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Mengindraya Itu Yang kita sebutkan Pada pertemuan Yang lalu Masuk bahasan Yang baru Jamaah Zikru Talbisihi Alat Toba Iyiyin Toba Iyiyin Mengalihnya Menyambat Perhatikan Halaman 54 Talbis Iblis Tipu daya Iblis Dalam Bab Akidah Dan juga Agama Terhadap Toba Iyiyin Atau Penganut Paham Naturalistis Perhatikan Perkataan Beliau Qala Al-Musanif Rahimahullah Lama Roo Iblis Qillata Mwafaqatihi Ala Jahdi Sani' Likawni Al-Uqool Shahidatan Bi An-Nahu La-Budd Lil-Masnu'i Min Sani' In Hasan Fakala Ma Min Shai' Yakhluk Ila Min Ijtima Toba'i Al-Arabai Fih Fadal Ala An-Naha Al-Fa'ilah Wajawab Hada Naqul Ijtima'u Toba'i Dalil Ala Wujud Hada Ala Fih Lihah Thumma Qad Thabata An-Naha Toba'i La Taf'al Illa Bajtima'i Hada Wamtizaj Hada Wadhalika Bi Yukhalifu Tobi'ataha Fadal Ala An-Naha Makruh Talbis Iblis Terhadap Toba'i Yin Atau Para Penganut Naturalistis Semuanya Berasal dari Yani Unsur Alam Api Air Tanah Dan Udara Legend of End Yang Nonton Avatar Tau Dan Negara Api Menyerang Perhatikan Halaman 5 4 Terjemahan Dari yang Allah Sampaikan Tadi Imam Ibn Jauzi Berkata Tad Tatkala Iblis Melihat Minimnya Orang-orang Yang Menyepakati Dirinya Dalam Mengingkari Keberadaan Pencipta Karena Mudah Terbantah Sudah Kita Sebutkan Terima kasih Karena Jaman Sekali Sebutkan Contoh Pada Pertama Yang Lalu Perkataan Dalil Secara Akal Bukan Lagi Indrawi Secara Akal Supaya Masuk Akal Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Beliau Seperti Bangun Yang Sebutkan Tadi Cuman Beliau Menyebutkan Istana Kalau Anda Diajak Oleh Seorang Laki-laki Untuk Melihat Sebuah Istana Megah Luar Biasa Kemudian Dia Mengatakan Istana Ini Menciptakan Dirinya Sendiri Atau Istana Ini Ada Begitu Saja Apakah Kemudian Anda Akan Percaya Pada Orang Itu Tidak Yang Ada Di Benak Anda Orang Ini Gila Karena Sesuatu Tidak Mungkin Menciptakan Dirinya Sendiri Kenapa Karena Kan Sebelumnya Enggak Ada Kok Kemudian Jadi Pencipta Kan Sebelumnya Enggak Ada Kok Jadi Pencipta Ini Ada Yang Menghadirkan Barusan Iya Kan Anda Lihat Tadi Ada Yang Menghadirkan Gak Mungkin Kemudian Gelas Datang Sendiri Air Datang Sendiri Ada Datang Tutupnya Atau Bahkan Mungkin Lebih Ekstrim Datang Beling Pecahan Beling Jadi Gelas Ada Yang Menghadirkan Ini Semuanya Baru Kemudian Jalil Bagaimana Kemudian Langit Dan Isinya Bumi Dan Isinya Kalau Bukan Ada Yang Mengaturnya Dan Pada Diri Kalian Sendiri Tidak Kalian Melihat Keagungan Allah Yang Menunjukkan Sang Pencipta Kemarin Lom Sembutkan Lom Posting Suatu Video Bagaimana Pemandangan Yang Luar Biasa Indah Rapi Indah Indah Ciptaan Megah Ciptaan Agung Ciptaan Langit Dan Bumi Malaikat Jibril Arsh Menunjukkan Agungnya Yang Menciptakan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Imam Benul Jauzi Mengatakan Tadkala Iblis Melihat Minimnya Orang-orang Yang Menyepakati Dirinya Dalam Mengingkari Keberadaan Pencipta Karena Akal Memang Memberi Kesaksian Bahwa Sesuatu Yang Diciptakan Itu Pastilah Ada Yang Menciptakan Akal Sehat Itu Meyakininya Tidak Tidak Mungkin Sesuatu Ada Begitu Saja Pasti Ada Yang Menghadirkan Tidak Mungkin Sesuatu Itu Menciptakan Dirinya Sendiri Bagaimana Dia Bisa Menciptakan Dirinya Sendiri Lawang Sebelumnya Tidak Ada Maka Iblis Mengatakan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Diciptakan Kecuali Dari Gabungan Empat Unsur Alam Ini Menunjukkan Bahawasanya Keempat Unsur Alam Itulah Telah Menciptakannya Jadi Ketika Yang Pertama Dimakan Oleh Orang Dari Tapi Tidak Untuk Semua Kaum Muslimin Yang Berakal Maka Dia Cari Cara Yang Lain Subahat Yang Tadi Tertolak Dia Sebarkan Subahat Yang Bahawasanya Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Diciptakan Kecuali Dari Gabungan Empat Unsur Alam Ini Menunjukkan Bahawasanya Keempat Unsur Alam Itulah Yang Menciptakannya Perhatikan Jawabannya Untuk Menjawab Pernyataan Tersebut Kami Tegaskan Bahwa Gabungan Empat Unsur Alam Tersebut Menunjukkan Keberadaannya Artinya Unsurnya Ada Mereka Pencipta Bukan Ada yang Menciptakan Unsur Itu Kurang Lebih Kayak Yang Tadi Bukan Mereka Sang Pencipta Mereka Ada Tapi Mereka Ciptaan Api Air Tanah Dan Udara Bukan Menunjukkan Bahwa Empat Unsur Itulah Yang Menciptakan Bukan Mereka Ada Tapi Ada yang Mengadakan Mereka Makanya Kemudian Menciptakan Di antara Bentuk Bantahan Waktu Itu Di Ceramanya Usad Firanda Tentang Bagaimana Alam Semesta Ini Bermula Di Di antaranya Adanya Kilatan Yang Dahsyat Yang Kemudian Menghantam Lautan Kemudian Ia Menguap Dan Dari itulah Kemudian Terciptalah Segala Sesuatunya Terus Laut Tadi Siapa Yang Ciptakan Dulu Terus Tadi Petir Siapa Yang Nganu Petir Ada Yang Bikin Semua Ada Asal Usul Nggak Bisa Semua Kita Diciptakan Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Sifat Kita Cipta Allah Subhanahu Wata'ala Jama Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Kami Tegaskan Bahwa Gabungan Empat Unsur Alam Tersebut Menunjukkan Keberadaannya Bukan Pencipta Bukan Menunjukkan Bahwa Empat Unsur Itulah Yang Menciptakan Kemudian Telah Terbukti Bahwa Unsur Unsur Itu Tidak Akan Berfungsi Kecuali Bergabung Dan Bercampur Dan Yang Demikian Menyalahi Tabiatnya Kenyataan Itu Menunjukkan Bahwa Unsur Unsur Tersebut Ditundukkan Atau Diatur Oleh Sang Pencipta Ya Ya Jangan Bagaimana Mereka Mereka Adalah Makhluk Kemudian Menjadi Pencipta Kecuali Ada Yang Menciptakan Mereka Bagaimana Kemudian Hukum Asalnya Empat Unsur Tadi Mereka Punya Hukum Masing-masing Untuk Kita Manusia Mereka Punya Aturan Untuk Allah Tidak Berlaku Lalu Mereka Makhluk Artinya Misalnya Kayak Hukum Asal Kita Berenang Bisa Terbang Gak Bisa Burung Bisa Terbang Ini Pemahaman Standar Kita Manusia Bahwasanya Semuanya Memiliki Hukum Masing-masing Tapi Hal-hal Tersebut Tidak Berlaku Untuk Allah Yang Menciptakannya Makanya Kemudian Kita Meyakini Adanya Mu'jizat Kenapa Hal-hal Yang Terjadi Pada Mu'jizat Itu Tidak Umum Ada Sebenarnya Gimana Ada Unta Keluar Dari Batu Gimana Itu Tidak Masuk Disininya Ketika Nabi Soleh Ketika Nabi Soleh Ditantang oleh Umatnya Jika Kamu Betul-betul Nabi Keluarkan Dari Batu Cadas Ini Unta Dan Mereka Sebutkan Sifat Untanya Bukan Cuma Unta Unta Betina Bunting Hampir Melahirkan Dan Mereka Sebutkan Sifat Yang Ada Pada Unta Yang Tidak Ada Pada Unta Biasa Mungkin Mereka Menyebutkan Untanya Punuk Enam Misalnya Kan Unta Kalau Enggak Punuk Satu Atau Punuk Dua Untanya Punuk Enam Matanya Tiga Buntut Cabang Terserah Mereka Sebutkan Sifat Sifat Yang Aneh Untuk Nantang Nabi Salih Kata Nabi Salih Jika Saya Bisa Menghadirkannya Apakah Kalian Akan Beriman Kepada Aku Iya Kami Akan Beriman Karena Musahil Seorang Bisa Menghadirkan Itu Dari Batu Cadas Kalau Dari Semak Semak Mungkin Dari Lumpur Mungkin Tung Keluar Ini Enggak Dari Batu Dan Nabi Salih Berdoa Dan Keluar Persis Seperti Yang Mereka Minta Beriman Mereka Enggak Sebagian Beriman Sebagian Tidak Padahal Mereka Menyaksikan Langsung Mu'jizah Enggak Masuk Akal Yang Begini Karena Yang Berlaku Pada Kita Manusia Tidak Berlaku Untuk Allah Allah Bisa Hadirkan Bahkan Yang Yang Mungkin Yang Paling Aneh Yang Mungkin Bisa Kita Bayangkan Seperti Permintaan Mereka Wallah Dan Mereka Allah Binasahkan Tinggalkan Sebagian Yang Beriman Dan Sampai Sekarang Terkenal Tempatnya Dengan Istilah Madain Salih Ada Di Saudi Arab Tapi Tempat Itu Bukan Untuk Kita Datangi Untuk Rekreasi Tidak Dianjurkan Itu Tempat Satu Umat Allah Binasahkan Makanya Tidak Menjadi Tempat Rekreasi Madain Saleh Lain Dengan Petra Karena Mirip-mirip Kemampuan Yang Dimiliki Umat Nabi Saleh Sama Seperti Yang Ada Di Jordania Dan Mereka Memahat Gunung Menjadi Rumah Ada Saudi Arabia Tapi Para Ulama Saudi Arabia Di antara Syekh bin Mbah Syekh Huthemi Tidak Menganjurkan Apalagi Sampai Kesana Apalagi Zaman Kita Sekarang Foto-foto Bikin Video Warawiri Ketawa Ketiwi Hahi Itu tempat Satu generasi Allah Lenyapkan Kenapa Kita ke situ Kemudian untuk Ketawa Ketiwi Untuk Mengambil Ibroh Mungkin Tapi Tidak Bisa Kalau sudah Sampai Kesana Nanti Ada Yang Jualan Souvenir Gantungan Kunci Kom Samut Baju Lanjut Kami tegaskan Bahwa gabungan Empat unsur Alam tersebut Menunjukkan Keberadaannya Bukan mereka Sang Pencipta Kenyataan Yang menunjukkan Bahwasanya Empat unsur Tersebut Tidak Berfungsi Kecuali Bercampur Atau Bergabung Dengan Yang lain Artinya Ada yang Maksa Mereka Untuk Hal Tersebut Dan itu Terjadi Hanya Oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'ala Terlebih Lagi Mereka Itu Membenarkan Bahwa Setiap Unsur Itu Bukan Makhluk Hidup Tidak Mengetahui Tidak Juga Mempunyai Kemampuan Apa-apa Dimaklumi Bersama Bahwa Suatu Aktifitas Yang Teratur Dan Tertata Apik Nisaya Tidak Akan Bisa Terjadi Melainkan Berasal Dari Yang Maha Mengetahui Dan Mayah Bijaksana Sebab Bagaimanapun Sebab Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Mengetahui Serta Tidak Memiliki Kemampuan Akan Bisa Berbuat Sesuatu Mereka Makhluk Allah Yang Mengaturnya Makanya Jemaah Sering Menyampaikan Satu Contoh Ini Ketika Kita Diperintahkan Nabi Muhammad Untuk Mencelupkan Lalat Yang Mencelok Di Minuman Kita Kata Nabi Muhammad Jika Lalat Mencelok Di Minuman Kalian Celupkan Ia Karena Salah Satu Di Antara Sayap Ada Racun Dan Di Sayap Yang Lain Ada Penawar Nabi Muhammad Tidak Sebutkan Kanan Kiri Salah Satu Sayap Ada Racun Dan Di Sayap Yang Lain Ada Penawar Maka Pertanyaan Orang-orang Yang Bagaimana Mungkin Seekur Lalat Kok Setiap Mencelok Mesti Meletakkan Racun Nya Dulu Kan Mereka Makhluk Yang Tidak Beraka Bagaimana Kok Mereka Bisa Ketika Mencok Di Minuman Siapapun Di Antara Kita Mesti Meninggalkan Racun Kalau Kita Curugkan Baru Ada Penawar Dari Mana Itu Maka Jawabannya Mudah Insting Yang Allah Berikan Pada Mereka Allah Yang Ngatur Untuk Semua Lalat Termasuk Di Antaranya Yang Warna Ijo Metallic Yang Kepalanya Ku Oran Lalat Yang Cukup Menyeramkan Warnanya Ijo Metallic Matanya Oran Hinggap Di Makanan Kita Modelnya Itu Bisa Buka Modelnya Itu Kalau Mengeluarkan Suara Masih Makan Makan Di Menclok Allah Yang Tanamkan Insting Itu Sama Seperti Insting Semua Anak Kucing Itu Terlahir Buta Dan Semua Anak Kucing Itu Terlahir Pasti Pop Dan Mereka Pasti Mengais Apapun Yang Ada Di Sekitar Mereka Sekuat Tenaga Mereka Untuk Kemudian Menutupi Pop Siapa Yang Ajarin Baru Lahir Buta Dan Dengan Kebutaan Seperti Itu Mereka Nyari Susu Ibunya Atau Tupai Ketika Mencuri Kacang Kenari Dari Donald Bebek Misalnya Nah Yang Ketawa Itu Berarti Tuhal Sedang Nggak Ada Lagi Kartun Itu Mereka Itu Akan Menyimpan Makanan Nanti Kacang Ini Akan Menjadi Tunas Sebelum Menjadi Tunas Mereka Korek Korek Supaya Nggak Jadi Tunas Itu Siapa Yang Ngar Mereka Korek Korek Tetap Nanti Akan Jadi Tunas Akhirnya Nanti Kalau Lembab Mereka Akan Jemur Di Malam Bulan Purnama Siapa Yang Ajar Ditupai Begitu Maka Jawabannya Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Mereka Memang Tidak Punya Akal Tapi Mereka Punya Insting Ghariza Kalau Kita Akal Binatang Insting Namanya Maka Allah Jua Yang Memberikan Insting Itu Kepada Larat Kamu Kalau Mencelok Letakkan Sayapmu Dulu Ada Yang Nyuruh Dia Ada Yang Berkuasa Yang Memerintahkan Dia Untuk Kemudian Melakukan Hal Tersebut Karena Semuanya Adalah Makhluk Wallahu A'lam Bissa Lanjut Zikru Talbis Iblis Ala Jahidi Al-Ba'af Talbis Iblis Tipu Daya Iblis Terhadap Orang-orang Yang Mengingkari Hari Kebangkitan Kenapa Memangnya Karena Kalau Tidak Ada Hari Kebangkitan Berarti Kematian Itu Akhir Segalanya Maka Ketika Punya Banyak Masalah Bunuh Diri Selesai Maka Ketika Ada Sisma Kernikmatan Di Muka Bumi Ini Nikmati Selesai Ini Haram Nanti Mati Selesai Ini Nggak Boleh Nanti Kalau Mati Selesai Itulah Tujuan Tujuan Ketika Seorang Tidak Meyakini Hari Kebangkitan Dan Biasanya Orang Yang Tidak Meyakini Hari Kebangkitan Bahkan Sejak Awal Dia Tidak Meyakini Adanya Azab Dan Nikmat Kubur Sebelum Sebelum Baca Perkataan Beliau Orang Yang Tidak Meyakini Hari Kebangkitan Dimana Semua Kita Hidup Kembali Dibangkitkan Itu Biasanya Beriman Kepada Hal-hal Yang Terjadi Kepada Seseorang Setelah Dia meninggal Dia juga Tidak Imani Itu Contohnya Azab Dan Nikmat Kubur Mereka Tidak Mengimani Mati 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 Selesai Dimakan Rayap Gabung Sama Tanah Habis Dan Mereka Mengatakan Pendalilannya Karena Bertentangan Dengan Wakya Dengan Kenyataan Kok Mati Bisa Dapat Nikmat Kok Mati Bisa Dapat Ada Mati Ya Mati Dan Juga Mereka Mengatakan Tidak Mungkin Terjadi Selain Bertentangan Dengan Kenyataan Kedua Kata Mereka Ini Kuburan Kalau Kami Bongkar Yang Muslim Dan Yang Kafir Yang Muslim Ketika Kami Bongkar Tidak Ada Perubahan Seperti Sabda Nabi Kalian Itu Kata Mereka Kuburannya Diluaskan Sejauh Mata Memandang Tetap Satu Kali Dua Kuburan Tidak Tambah Luas Mana Nikmatnya Tidak Ada Atau Sebaliknya Ketika Orang Yang Bejat Atau Orang Kafir Dibongkar Tetap Ada Pake Jas Lengkap Gak Ada Kata Nabi Kalian Kata Orang Kafir Kuburannya Akan Dipersempit Sampai Akan Mematahkan Tulang Belulangnya Ini Masih Utuh Adik Saya Kata Orang Kafir Subhanallah Jadi Mereka Akan Beriman Kepada Sesuatu Kalau Mereka Bisa Indra Jadi Nyambung Semua Ini Jama' Kenapa Mereka Mengatakan Tidak Ada Tuhan Karena Tidak Bisa Mereka Indra Mereka Sampai Kami Melihat Secara Nyata Jelas Kami Lihat Baru Kami Beriman Akhirnya Kalian Disambar Gledek Mati Semua Dan Allah Hidupkan Kembali Dan Mereka Merasa Tadi Barusan Mati Dan Hidup Ini Contoh Mudah Untuk Orang Yang Mengingkari Hari Kebangkitan Contohnya Misalnya Orang Yahudi Mengingkari Hari Kebangkitan Dulu Nenek Yang Kalian Pernah Mati Dan Hidup Lagi Tanya Atau Baca Dalam Kitab Kalian Dan Mereka Merasa Mereka Tadi Barusan Mati Dan Hidup Lagi Sampar Petir Jadi Gundala Semuanya Sampar Petir Mati Dan Mereka Merasa Tadi Barusan Mati Misalnya Nasrani Baca Lagi Sejarah Bagaimana Nabi Isa Menghidupkan Orang Yang Sudah Mati Bukan Cuma Menyembuhkan Orang Yang Punya Penyakit Sejak Lahir Yang Mati Hidup Lagi Artinya Di Zaman Yang Lampau Bagi Allah Mudah Untuk Menghidupkan Yang Ternyuk Sudah Mati Di Akhirat Sama Apa Susahnya Sama Bagi Allah Untuk Menghidupkan Yang Sudah Mati Sebelum Ini Saja Allah Pernah Melakukan Nanti Sama Maka Jamah Bantahannya Salah Satu Di Antara Bantahannya Adalah Untuk Orang Yang Mengatakan Tidak Mungkin Adanya Adab Dan Nihmat Kubur Karena Mengatakan Bertentangan Dengan Kenyataan Mati Ya Mati Aja Kok Dapat Nihmat Kok Dapat Adab Contoh Mimpi Ada Orang Yang Mimpi Indah Ada Orang Yang Mimpi Buruk Dan Semua Kita Merasakan Itu Ada Orang Yang Mimpi Indah Di Tempat Yang Sangat Luas Indah Bersama Istrinya Indah Bersama Anaknya Bermain Indah Padahal Dia Di Kasurnya Di kamarnya Di kasurnya Dengan bantel Gulingnya Dengan selimutnya Mimpinya Sedang ada Di New Zealand Indah Sekali Sama Anak Anaknya Sama Istrinya Anaknya Plural Istrinya Satu Bermainan Indah Pokoknya Pas Handak Mencium Bininya Ada Membangun Masangitnya Soboh Soboh Jomblo Mimpinya Jomblo Itu Di kehidupan Nyata Allah Bisa Berikan Anda Rasa Mungkin Itu Terjadikan Anda Di Banjar Masin Di Kamar Anda Dengan Bantal Guling Dan Selimut Anda Mimpi Anda Di negeri Yang Berapa Di antara Anda Yang Pernah Mimpi Umrah Banyak Bahkan Bisa Jadi Ketika Anda Mimpi Umrah Waktu Mimpi Pun Mungkin Gayetnya Kan Saya Kan Gitu Indah Enggak Indah Besoknya Anda Sampai Cerita Cerita Duh Nikmatnya Imam Tadi Padahal Cuman Mimpi Tapi Anda Merasakan Seperti Nyata Sekali Sebaliknya Ada Orang Yang Mimpi Buruk Di tempat Yang Sangat Sempit Gelap Ada Orang Bahkan Karena Buruknya Mimpinya Terbangun Dari Tidurnya Padahal Dia Di kasurnya Di kamarnya Dengan bantan Dan gulingnya Tapi Tapi Dia Menempatkan Azab Dalam Mimpinya Atau Mimpi Dikejar Orang Karena Dalam Mimpi Itu Anda Jadi Maling Menakutkan Sekali Itu Mimpi Anda Akan Terbangun Bahkan Karena Buruknya Mimpi Karena Ada Yang Memangkung Bahkan Anda Mungkin Ngos-ngosan Ketika Bangun Saking Nyatanya Itu Mimpi Terjadi Anda Di kamar Anda Mungkin Terjadi Mungkin Ketika Kita Sekarang Di Alam Nyata Mimpi Terjadi Dan Yang Merasakan Nikmatnya Dan Tidaknya Mimpi Siapa Si Yang Tidur Bukan Orang Lain Bantan Untuk Yang Tadi Anda Mau Bongkar Kuburan Lagi Atau Anda Tunggu Misalnya Jasad Di Kamar Jenazah Di Meja Otopsi Anda Diamkan Saja Enggak Anda Kubur Kubur Anda Enggak Akan Merasakan Dia Dapat Nikmat Atau Agab Karena Merasakan Dia Bukan Anda Nikmatnya Mimpi Tadi Ya Si Jomlo Tadi Temen Yang Tidur Di Sebelahnya Dia Mimpi Buruk Karena Tidur Enggak Doa Ya Allah Lu Sering Contohkan Dengan Orang Ketika Sama Sama Iktikaf Tiga Orang Satu Tidur Mimpi Indah Dua Tidur Mimpi Buruk Yang Satu Nggak Bisa Tidur Dan Dia Ngaji Ini Mimpinya Indah Ini Mimpinya Buruk Bagi Yang Masih Bangun Dua Orang Temannya Tidur Yang Merasakan Nikmat Dan Ngerinya Mimpi Temannya Dia Enggak Yang Merasakan Nikmat Dan Tidaknya Kuburan Alam Barzah Si Mayit Bukan Anda Yang Hidu Bahkan Bahkan Di Zaman Nabi Muhammad Saja Nyata Di Alam Nyata Beliau Disampaikan Kepada Beliau Wahyu Sahabat Kan Nabi Muhammad Denger Nabi Muhammad Denger Dan Para Sahabat Tidak Dengar Wahyu Tur Di Alam Nyata Karena Allah Bisa Berikan Rasa Itu Kepada Seseorang Tidak Kepada Yang Lain Jadi Orang Tidak Percaya Hari Kebangkitan Biasanya Azab Dan Nikmat Kubur Pun Sudah Tidak Percaya Tapi Anehnya Percaya Surga Neraka Oh Aneh Rentetannya Anda Tidak Percayai Kenapa Ujungnya Hari Perhitungan Dan Pembalasan Tidak Ada yang Dipercaya Itu Tiga Diantara Total Sepuluh Kejadian Hari Kiamat Misalnya Azab Nikmat Kubur Tidak Percaya Karena Meyakini Kalau Sudah Mati Mati Aja Hari Kebangkitan Tidak Percaya Gimana Kalau Sudah Jadi Tulang Belulang Gimana Kalau Sudah Jadi Abu Karena Dibakar Dikremasi Banyak Jual Di pinggir Jalan Ayam Kremas Perhitungan Dan Pembalasan Lagi Tidak Percaya Tapi Nanti Surga Dan Merakanya Kok Percaya Aneh Tidak Percaya Runtutan Sebelumnya Tapi Ujungnya Percaya Kami Semua Nanti Akan Masuk Surga Loh Sebelumnya Apa Dulu Aneh Jadinya Zikru Talbis Iblis Al-Jahidi Al-Ba'af Talbis Iblis Terhadap Orang-orang Yang Mengingkari Hari Kebangkitan Dimana Semua Kita Akan Dibangkitkan Kembali Untuk Mempertanggungjawabkan Semua Yang telah Kita Lakukan Karena Semuanya Tercatat Dan Harus Dipertanggungjawabkan Baik Ya Pahala Menanti Buruk Tentunya Sebaliknya Allah Subhanahu Tahu Berfirman Subhanahu Subhanahu Allah Berfirman Sebagaimana Kami telah Memulai Penciptaan Sesuatu Nuhid Kami akan Mengembalikannya Wa'dan Na'lina Itu Janji Ataskan Dan Kami akan Melakukan Dan Yang dimaksudkan Dengan Hari Kebangkitan Adalah Ketika Ditiupkan Trompet Sangka Kala Yang Kedua Terlepas Dari Perdebatan Para ulama Berkaitan Dengan Jumlah Tiupan Trompet Sangka Kala Tentunya Sangka Kala Adalah Kalau Di Wikipedia Alat Tiup Dari Keong Sedangkan Yang Kita Maksudkan Dengan Sangka Adalah Alat Tiup Dari Tanduk Ada Khilaf Di Kalangan Para ulama Antara Dua Tiupan Atau Tiga Ulun Di antaranya Ikut Pendapat Dua Tiupan Yang Mengatakan Tiga Ada Pertama Tiupan Ketakutan Kedua Tiupan Kematian Tiga Tiupan Kebangkitan Ulun Ikut Pendapat Yang Kedua Yaitu Tiupan Ketakutan Dan Kematian Itu Ditiupan Pertama Dan Yang Kedua Tiupan Kebangkitan Yang Dimaksudkan Dengan Hari Kebangkitan Itu Tiupan Kedua Ketika Semuanya Bangkit Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu A'lam Bisa Kala Al-Musannif Qad Labbasa Ala Khalkin Kafirin Fajahadu Al-Ba'fa Wastah Walu Al-I'adata Ba'dal Balak Wa Aqamal Lahum Shubhatayn Ihdahuma Annahu Arahum Ba'fal Madda Wa Thaniah Ikhtilatul Ajza Al-Mutafarriqah Fi A'makil Ard Qalu Wa Yukkal Wa Yakulul Hayawan Al-Hayawana Fa Kayfa Yathayyahu I'adatuhu Wallahu Nabi Sya'al Perhatikan Halaman 55 Imam Ibn Jauzi Berkata Iblis Membuat Tipu Daya Terhadap Mayoritas Manusia Sehingga Mereka Mengingkari Adanya Hari Kebangkitan Ingat Janji Iblis Janji Iblis Ketika Dia Dikabulkan Untuk Dipanjangkan Umurnya Dia Berjanji Di hadapan Allah Subhanahu Wta'ala Sungguh Aku akan Duduk Itu artinya Duduk Maksudnya Aku akan Menghalangi Mereka Dari Jalanmu Yang lurus Dari Fitrah Islam Saja Dia akan Halangi Kita Cukup Tidak Kemudian Aku akan Mendatangi Mereka Dari Arah Depan Belakang Kanan Kiri Salah Satu Di antara Penafsiran Depan Belakang Kanan Kiri Adalah Aku Akan Buat Mereka Ragu Ragu Akan Perkara Akhir Jadi Dibikin Ragu Dulu Disampaikan Kepadanya Shubat Shubat Ragu Akhirnya Nanti Mengingkari Dihalangi Dari Jalan Yang lurus Dibikin Cinta Dunia Dibikin Ragu Akan Perkara Akhirat Dan Godaan Godaan Yang lain Tidak Sukses Dirayu Dengan Harta Dirayu Dengan Apa Biasanya Tahta Tidak Sukses Juga Biasanya Nyungsep Di Rayuan Terakhir Wanita Dicari Celah Terus Supaya Orang Ini Terperosok Ini Sudah Janji Iblis Agar Semua Kita Menjadi Temannya Di Neraka Hasad Level Iblis Dia Tidak Menghendaki Nikmat Nabi Adam Hilang Dia Tidak Menghendaki Nikmat Nabi Adam Hilang Dan Pidah Ke Dia Yang Dia Inginkan Nabi Adam Dan Semua Keturunannya Semuanya Sama Saya Di Neraka Dia Akan Berusaha Terus Tidak Sukses Shubhat Satu Shubhat Dua Karena Tantangan Kita Ini Shubhat Shubhat Tidak Kena Syahwat Dua Itu Sudah Dia Tahu Bagaimana Cara Menjurumuskan Kita Ingat Iblis Itu Sukses Menjurumuskan Nabi Adam Level Nabi Yang Bisa Dia Rayu Jadi Kita Jangan Kemudian Menganggap Ringan Yang Dia Pernah Kalahkan Dengan Rayuannya Itu Nabi Apalagi Kita Ciri Tapi Dia Juga Berjanji Dia Memberikan Pengecualian Saya Akan Sesatkan Mereka Semuanya Ya Allah Kecuali Hambamu Yang Engkau Anugrahkan Kepadanya Keikhlasan Orang Yang Ikhlas Tidak Bisa Diganggu Siapa Yang Bisa Ganggu Dedengkot Jin Jin Pertama Iblis Iblis Saja Tidak Bisa Ganggu Anda Kalau Anda Ikhlas Apalagi Cuman Kroconya Makanya Bukan Bahkan Bahkan Dibantu 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 Dengan Loud Speaker Jum'atan Itu Syiar Solat Berjamah Di Masjid Itu Syiar Kita Kau Laki Laki Tapi Yang lain Lain Kan Ada Yang Bisa Disembunyikan Solat Malam Tidak 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 Sembunyikan Itu Hukum Asalnya Melatih Kita Agar Ikhlas Karena Lawannya Dia akan Rayu Hati Ini Untuk Melakukan Ria Beramal Untuk Dilihat Orang Habis Akhirnya Amal Kita Itu Keluar Tenaga Banyak Keluar Waktu Tentanya Ria Percuma Dihancurkan Amal Kita Karena Kita Ria Maka Kalau Misalnya Bisa Disembunyikan Sembunyikan Dan Tidak Belum Berkecil Hati Kenapa Karena Allah Tau Satu Banjar Masin Satu Indonesia Tidak Tau Puluhan Tahun Ini Anda Salat Malam Tidak Apa Karena Allah Tau Bahkan Mungkin Anda Menyembunyikannya Dari Istri Anda Tunggu Istri Anda Tidur Lelap Sekali Baru Kemudian Anda Bangun Betul Betul Anda Dari Istri Anda Pun Anda Jaga Salat Malam Supaya Tidak Ketahuan Walaupun Bagusnya Setelah Anda Selesai Anda Bangunkan Dia Yang Minimal Dialah Yang Tau Jutaan Orang Tidak Tau Anda Selama Ini Salat Malam Bertahun Tahun Puluhan Tahun Tidak Masalah Karena Allah Tau Dan Malaikat Sudah Mencatat Jadi Santai Jadi Iblis Berjanji Menyesatkan Semuanya Tapi Dia Yang Berikan Pengecualian Yang Ikhlas Tidak Bisa Dikanggu Nah Ini Salah Satunya Salah Satu Di Antara Empat Arah Dimana Iblis Ingin Menggoda Kita Salah Satunya Adalah Dia Akan Bikin Kita Ragu Akan Perkara Akhir Nanti Ujung Ujung Mengingkari Hari Kebangkitan Untuk Orang-orang Yang Tadi Sejak Awal Dia Sudah Sukses Azab Dan Nikmat Kubur Aja Orang Tersebut Tidak Percaya Apalagi Rentetan Kejadian Berikutnya Tidak Percaya Dia Awalnya Saja Dia Tidak Percaya Sukses Iblis Pada Orang Tersebut Jamaz Qaluhmukum Allah Syahwat Dilawan Dengan Kesabaran Syubat Dilawan Dengan Ilmu Itulah Kenapa Semua Kita Ngaji Kenapa Semua Kita Belajar Karena Syubat Syubat Ini Keragu 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 Waguan Ini Yang Dia Tanamkan Di Diri Kita Hanya Bisa Dilawan Dengan Nuntut Ilmu Oke Ibn Iblis Mengatakan Iblis Membuat Tipu Daya Terhadap Mayoritas Manusia Sehingga Mereka Mengingkari Adanya Hari Kebangkitan Dan Sekarang Orang Yang Meninggal Ketika Tsunami Banyak Jasad Yang Tidak Ditemukan Atau Sebagian Orang Dengan Agama Tertentu Ketika Meninggal Harus Dibakar Jadi Abu Disebarkan Di Pojok Pojok Bumi Misalnya Kan Tadinya Ada Tuh Orang Dari Tidak Ada Saja Allah Menciptakan Nabi Adam Saja Gampang Apalagi Hanya Mengembalikan Yang Tadinya Ada Lebih Mudah Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Orang Yang Bodoh Yang Kemudian Bisa Termakan Shubhat Ini Iblis Memberi Dua Shubhat Kepada Mereka Satu Iblis Memperlihatkan Kepada Akal Kepada Akal Mereka Ihwal Lemahnya Unsur Yang Akan Digunakan Untuk Menghidupkan Manusia Kembali Yaitu Tanah Kedua Unsur Penciptaan Nabi Adam Pertama Kali Dari Tanah Yang Mulus Kedua Bercampurnya Bagian Bagian Pembentuk Tubuh Manusia Yang Telah Tercerai Berai Dalam Tanah Gimana Bisa Dibangkitkan Materi Tanahnya Itu Lemah Kemudian Jasad Orang Tadi Sudah Hancur Gimana Bisa Dibangkitkan Sudah Hancur Dimakan Belatung Ilahi Subhanallah Gampang Jawabannya Sudah Menciptakan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Saja Bagi Allah Hanya Mengatakan Kun Yaku Lalah Hukun Faya Kun Semua Kita Hafal Ayat Jika Allah Menghendaki Sesuatu Allah Hanya Mengatakan Padanya Jadi Maka Jadilah Hanya Mengatakan Jadi Maka Jadilah Keistimauan Nabi Adam Allah Bentuk Langsung Dengan Tangannya Itulah Kemuliaan Yang Dia Miliki Kalau Kemudian Hanya Diciptakan Dari Allah Iblis Pun Akan Mengatakan Engkau Juga Ciptakan Saya Kan Apa Bedanya Dia Dengan Saya Nabi Adam Allah Ciptakan Langsung Dengan Tangannya Kemuliaan Nabi Adam Menciptakan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Bagi Allah Mudah Tentunya Nabi Adam Dari Tanah Anak Turunannya Dari Air Mani Yang Memancar Dari Sini Sebagian Para Ulama Berpendapat Bahwasannya Iblis Dari Api Anak Turunannya Mungkin Dari Materi Yang Lain Kita Tidak Tau Karena Bukti Nabi Adam Dari Tanah Anak Turunannya Dari Air Mani Iblis Dari Api Anak Turunannya Mungkin Dari Materi Yang Lain Tapi Itulah Yang Kita Fahami Dari Sabdan Muhammad Secara Umum Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Jin Diciptakan Dari Api Dan Manusia Diciptakan Dari Yang Telah Disifatkan Untuk Kalian Kakek Buyut Kalian Adam Dari Tanah Anak Turunannya Dari Air Mani Yang Memancar Jadi Ini Syubat Iblis Lemahnya Materi Tanah Itu Sendiri Dua Hancur Leburnya Jasad Seseorang Gimana Kok Bisa Dibangkitkan Mereka Juga Mengutarakan Argumentasi Kadang Hewan Memangsa Hewan Yang Lain Lalu Bagaimana Dia Bisa Dihidupkan Kembali Kadang Kadang Juga Manusia Bisa Makan Manusia Yang Lain Ya kan Gibah Jadi Ini Argumentasi Mereka Bukti Bahwasanya Sesuatu Itu Hancur Bahkan Kadang Binatang Saja Itu Bisa Mati Dari Binatang Yang Lain Kan Ada Food Chain Ada Rangkaian Makanan Ini Dimakan Ini Muter Lanjut Al-Quran Mengabarkan Subhat Iblis Yang Terjerat Olehnya Mengenai Subhat Yang Pertama Allah Berfirman Dalam Surah Al-Mu'minun Ayat 35 Sampai 36 Yang Artinya Adalah Apakah Dia Menjanjikan Kepada Kamu Bahwa Apabila Kamu Telah Mati Dan Menjadi Tanah Dan Tulang Blulang Sesungguhnya Kamu Akan Dikeluarkan Dari Kubur Mereka Dibangkitkan Maksudnya Muhammad Itu Dia Akan Ngomong Kalian Seperti Itu Bahwasannya Kalau Kalian Sudah Mati Jadi Tulang Belulang Hancur Lebur Nanti Kalian Akan Bakit Kembali Dia Ngomong Gitu Iblis Melalui Tentunya Lisan Orang-orang Kafir Jauh Jauh Sekali Dari Kebenaran Apa Yang Diancam Kada Kalian Maksudnya Kalian Kalau Sudah Mati Mati Santai Kalau Sudah Mati Selesai Jadi Yang Ada Di Muka Bumi Ini Nikmati Aja Kalau Sudah Mati Habis Yang Dijanjikan Si Muhammad Itu Bohong Udah Mati Mati Aja Nikmati Aja Itu Apa Apa Yang Harum Itu Enak Enak Nikmati Aja Nanti Kalau Sudah Mati Selesai Urusan Kalian Jangan Mau Kalian Dusai Muhammad Iblis Kerjaannya Melalui Lisan Orang-orang Kafir Yang Jadi Masalah Terkadang Muncul Tentunya Tampilannya Muslim Padahal Isinya Kafir Mungkin Wallah Anam Bisnah Bahaya Jangan Karena Ini Janji Dia Sudah Sejak Awal Dia Akan Jermuskan Kita Semuanya Kena Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Akan Tidur Kata Imam Sufi Ketika Ditanya Apakah Iblis Tidur Kata Dia Jika Iblis Tidur Kita Santai Enggak Dia Tidur Dia Selalu Cari Dan Mengenai Subhat Kedua Allah Berfirman Dan Mereka Berkata Apakah Apabila Kami Telah Lenyap Hancur Di Dalam Tanah Kami Akan Berada Dalam Cipta Yang Baru Maksud Dibangkitkan Lagi Jadi Baru Bahkan Mereka Mengingkari Pertemuan Dengan Rok Ini Pengingkaran Demi Pengingkaran Karena Kami Udah Hancur Masa Kami Dibangkitkan Kembali Kami Kan Udah Hancur Kalau Udah Mati Itu Inilah Subhat Jadi Iblis Untuk Orang-orang Yang Mempercayainya Perhatikan Jawabannya Di Halaman 56 Ini Adalah Keyakinan Mayoritas Orang Arab Jahiliyah Kala Itu Perhatikan Jawaban Subhat Yang Pertama Lemahnya Unsur Yang Akan Digunakan Untuk Menghidupkan Manusia Pada Kali Kedua Yaitu Tanah Subhat Tersebut Dibantah Dengan Unsur Yang Digunakan Untuk Menciptakan Manusia Pertama Kali Yaitu Air Mani Kemudian Menjadi Segumpal Darah Hingga Ia Menjadi Segumpal Daging Kan Air Mani Lemah Awalnya Cuma Setetes Air Mani Tapi Karena Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Jandi Segumpal Darah Dia Jadi Segumpal Daging Tumbuh Kemudian Tulang Belulang Ditutupi Lagi Kemudian Dengan Daging Maksud Daging Disini Disebutkan Adalah Jantung Yang Pertama Kali Diciptakan Dari Semua Organ Mudah Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Anda Lihat Materi Pertamanya Hanya Setetes Air Mani Lemah Dia Tapi Karena Kuasa Allah Mudah Bagi Allah Untuk Menghidupkannya Menjadi Makhluk Hidup Jadi Kita Makanya Jamaah Rentetan Bagaimana Terciptanya Manusia Yang Ada Al-Quran Itu Membuka Mata Para Apa itu Artinya Ahli Embriologi Di awal-awal Tahun 90an Di awal-awal Tahun 90an Mereka Sudah Ya Ini Tahu Detail Bagaimana Penciptaan Manusia Tapi detail Yang mereka Sampaikan Tak Tahunya Di Quran Sudah Ada Ente Telat Kamu Sudah Tahu Dan Tidak Untuk Kemungkinan Dia Masuk Islam Bagaimana Muhammad Tahu Perkara Ini 1400 Tahun Yang Lalu Padahal Kaca Pembesar Tidak Ada Kan Ilmu Embriologi Di Awal Tahun 90an Kemudian Ya Ini Besarnya Sekarang Sudah Luar Biasa Empat Dimensi Kita Bisa Tahu Calon Anak Kita Empat Dimensi Bukan Tiga Dimensi Lagi Empat Dimensi Mungkin Nama Kelamaan Nanti Akan Jadi HD Jadi Blu Ray Memangnya Pelam Subhanallah Bagaimana Muhammad Kok bisa Tahu Detail Ini 1400 Yang Allah Yang Ngasih Tahu Urutannya Itu Dari Sertes Armani Sampai Kemudian Menusia Disamping Itu Nenek Moyang Manusia Sendiri Nabi Adam Berasal Dari Tanah Yang Patut Dijadikan Catatan Ialah Tidaklah Allah Menciptakan Sesuatu Yang Bagus Kecuali Dari Unsur Yang Rendah Allah Menciptakan Manusia Dari Air Mani Menciptakan Burung Merak Dari Telur Yang Rusak Menciptakan Pohon Hijau Dari Biji Yang Busuk Semuanya Tercipta Dari Hal Hal Yang Awalnya Lemah Pian Makan Semangka Lagi Anak Semangka Pian Makan Semangka Kemudian Semangka Yang Masih Ada Bijinya Bukan Semangka Yang Sudah Modifan Zaman Sekarang Sampai Nggak Ada Bijinya Kemudian Kemudian Pian Buang Di Halaman Belakang Pian Tumbuh Biji Doang Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang menjadikannya Mudah Bagi Allah Kenapa Kemudian Unsurnya Akan Lemah Awal Unsurnya Akan Lemah Ya Awalnya Lemah Betul Tapi Dengan Kuasa Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Kemudian Menjadikan Mereka Hidup Seharusnya Yang diperhatikan Adalah Kekuatan Serta Kemampuan Sang Pencipta Bukan Lemahnya Unsur Yang Digunakan Untuk Mencipta Sesuatu Harusnya Bukan Tanah Yang Kamu Kemudian Bahas Yang Membangkitkan Mereka Siapa Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebelum Di hari Kiamat Kelam Sebelum Akhir Zaman Nanti Di zaman Yang Lalu Allah Pernah Lakukan Dan Itu Mudah Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Cuma Manusia Kenapa Surah Al-Baqarah Dinamakan Surah Al-Baqarah Karena Ada cerita Al-Baqarah Ada cerita Sapi Betina Yang Ketika Itu Bani Israel Ada Korban Pembunuhan Mereka Kemudian Berserisih Faham Siapa Pembunuhnya Yuk Kita Nanya Nabi Musa Nabi Musa Mengatakan Dari Allah Sembleh Sapi Betina Nanti Dikasih Tahu Tapi Mereka Orang Yang Ribet Nanya Warna Sapinya Apa Pernah Bajak Sawah Atau Tidak Umurnya Berapa Bikin Repot Sebenarnya Karena Jika Mereka Dari Awal Menerima Langsung Perintah Allah Lewat Nabi Musa Selesai Sapi Betina Selesai Tapi Mereka Ketika Nanya Warna Spesifik Warna Nanya Umur Spesifik Umur Nanya Kemudian Pernah Bajak Sawah Tidak Spesifik Kemudian Jadi Susah Nyari Sapinya Makanya Bapak Bapak Disuruh Istri Kek Namun Belik Pengajian Tukarkan Nasi Goreng Belikan Dimana Saja Tapi Kalo Anda Nanya Padas Kading Padas Kak Bintah Kading Dua Dimana Banjar Baru Repot Kan Karena Anda Banyak Nanya Coba Jangan Tanya Belikan Bingir Jalan Selesai Nyaman Kading Karena Tapi Kaya Karena Perintahnya Cuman Nasi Goreng Coba Dia Detail Singkatnya Kemudian 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 Kami Firmankan Pukulkanlah Orang Yang Mati Itu Dengan Sebagian Dari Tubuh Sapi Ini Kemudian Allah Menghidupkan Yang Mati Dan Dia Mengatakan Fulan Yang Bunuh Saya Coba Pak Ya Di Kepolisian Ada Begitu Ada Kasus Pembunuhan Cari Sapi Betina Sembleh Catuk Saya Bunuh Tuh Wah Semua Kasus Pembunuhan Akhirnya Ini Terungkap Yang Bunuh Munir Ketahuan Siapa Siapa Yang mati Kasus Ham Yang Nyiram Pak Terlalu Layau Jama Itu Kan Intinya Dihidupkannya Orang Itu Untuk Mengatakan Siapa Yang Bunuh Itu Di Zaman Itu Nabi Musa Itu Seribu Tahun Lebih Sebelum Nabi Muhammad Allah Pernah Hidupkan Seseorang Allah Pernah Hidupkan Seseorang Di Zaman Itu Bahkan Mereka Sendiri Pernah Mati Dan Allah Hidupkan Di Akhir Zaman Sama Mudah Bagi Allah Subhanahu Wacara Karena Satu Yang Tidak Hancur Dari Tubuh Kita Adalah Tulang Ekor Semua Memang Bisa Hancur Bisa Jadi Satu Bagian Tubuh Kita Yang Dari Itulah Kemudian Allah Akan Menumbuhkan Kita Kembali Lanjut Jawaban Subhat Kedua Tadi Soal Unsur Yang Lemah Sudah Allah Yang Kemudian Harusnya Jadi Bahasan Yang Mampu Maha Kuasa Untuk Kemudian Menciptakan Dari Segala Sesuatu Walaupun Kamu Anggap Lemah Awalnya Akan Terjawablah Subhat Kedua Yang Mengiringi Subhat Pertama Berikut Kita Berikan Jawaban Yang Kedua Kita Sudah Memperlihatkan Contoh Menyatunya Kembali Sesuatu Yang Tercerai Berai Butiran Butiran Emas Yang Berserakan Di Daratan Apabila Diberi Sedikit Air Raksa Nisaya Serpian Serpian Emas Itu Akan Menyatu Meskipun Telah Berserakan Lantas Bagaimana Dengan Kuasa Ilahi Yang Di Antara Kemampuannya Adalah Diciptakannya Sesuatu Bukan Dari Sesuatu Yang Lain Ya Maksudnya Seperti Yang Mesebutkan Tadi Di Awal Kemampuan Allah Maha Mampunya Allah Subhanahu Mata'ala Menciptakan Sesuatu Yang Dari Tidak Ada Menjadi Ada Akan Jauh Lebih Mampu Untuk Menciptakan Kembali Yang Tadinya Kan Sudah Ada Hanya Mengembalikan Turun Takutnya Tapi Tidak Tau Juga Mungkin Di Antara Pian Tidak Ada Yang Muallaf Dari Agama Itu Yang Kalau Mati Kemudian Jasad Kini Adanya Azab Kubur Supaya Tidak Diazab Dibakar Jadi Abu Kan Gitu Tapi Saya Tidak Tau Nanti Kita Tanyalah Sama Orang Hindu Atau Buddha Tidak Penting Tidak Tidak Ngaji Seandainya Kita Mampu Mengubah Tanah Menjadi Bentuk Manusia Nisaya Dia Tidak Akan Terwujud Dengan Sempurna Karena Manusia Itu Hidup Menurut Nyawanya Bukan Menurut Badannya Yang Terbentuk Kurus Gemuk Dari Kecil Menjadi Besar Apapun Bentuknya Dia Tetap Sebagai Manusia Asal Punya Nyawa Allah Yang Berikan Itu Jamaah Kartunis Atau Orang Yang Sekarang Misalnya Ya Kartunis Itu Kalau Misalnya Bikin Karakter Itu Mesti Akan Terulang Di Karakter Yang Mungkin Keseratus Keseribu Allah Menciptakan Manusia Gak ada Yang Sama Se Kembar Kembarnya Orang Ada Bedanya Sedikit Karena Kita Tidak Punya Kemampuan Itu Jama Yang Biasa Lihat Kartun Tau Terkadang Terulang Karakternya Di Kartun Yang Lain Kok Mirip Mirip Itulah Kemampuan Manusia Gak Bisa Bikin Begitu Banyak Karakter Semua Kita Disini Beda Semua Pak Matanya Alisnya Hidungnya Bibirnya Giginya Belum tidak bahas Lamak dan kurusnya Itu sangat beda Wajan Allah Bentuk Kita Begini Sekarang Sejak Kita Dirahim Ibu Kita Allah Sudah Membentuk Allah Berfirman Dia Allah Yang Membentuk Kalian Surah Kalian Menjadi Seperti Sekarang Ini Di Dalam Rahim Rahim Ibu Kalian Sesuai Dengan Kehandak Allah Subhanallah Dulu Sudah Lama Maka Bersyukurlah Untuk siapapun Di antara Anda Yang Laki-laki Dengan Paras Gantengnya Yang Perempuan Dengan Paras Cantiknya Karena Ada Orang Terlahir Bahkan Tidak Sempurna Mukanya Allah Allah Mampu Untuk Kemudian Menciptakan Dan Membedakan Milyaran Orang Di Muka Bumi Ini Salah Satu Hujjah Atau Bukti Paling Menakjubkan Yang Menunjukkan Adanya Hari Kebangkitan Adalah Allah Telah Menampakkan Melalui Tangan Para Nabinya Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Kebangkitan Yaitu Tongkat Nabi Musa Yang Dapat Berubah Menjadi Ular Hidup Keluarnya Ontah Dari Batu Besar Nabi Sala Serta Allah Memperlihatkan Hakikat Kebangkitan Melalui Tangan Nabi Isa Yang Sanggup Menghidupkan Orang Mati Waktu Itu Dan Mereka Menyaksikannya Ketika Nabi Isa Mengusap Orang Yang Buta Sejak Lahir Dan Kemudian Dia Bisa Melihat Itu Saja Mereka Terperanjat Ditambah Kemudian Dengan Menghidupkan Yang Mati Tambah Terperanjat Mereka Oh Tidak Ada Yang Bisa Melakukan Ini Kecuali Nabi Dan Rasul Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Lahir Dan Orang Yang Berpenyakit Kusta Dengan Idhin Allah Subhanallah Allah Sudah Perlihatkan Dulu Dengan Kemampuan Dan Kuasanya Apakah Kemudian Nanti Di Akhir Zaman Susah Bagi Allah Gampang Allah Membangkitkan Semua Yang Sudah Hancur Semua Yang Tercerai Semua Yang Katanya Hukum Asalnya Unsurnya Lemah Bagi Allah Semuanya Mudah Untuk Membangkitkan Kita Karena Kita Semuanya Akan Mempertanggungjawabkan Semua Amal Yang Pernah Kita Lakukan Karena Semuanya Berurutan Semuanya Itu Terkait Kenapa Semua Kita Menjalankan Ketahatan Ini Sebagian Tidak Kita Percaya Sebagian Tidak Karena Ada Balasannya Kan Itu Akhirnya Surga Neraka Karena Kalau Tidak Ada Balasannya Surga Neraka Diutusnya Para Rasul Percuma Diterunkannya Kepada Mereka Kitab Kitab Percuma Diterangkannya Semua Hukum Dalam Kitab Tersebut Juga Percuma Ngapain Loh Tidak Akhirnya Ujung Tidak Ada Pahalanya Dan Itu Tidak Mungkin Itulah Bedanya Orang Beriman Dan Yang Tidak Akhirnya Semuanya Nyambung Diutusnya Para Rasul Ada Manfaatnya Diterunkan Mereka Ada Manfaatnya Diterangkannya Semua Syariat Dalamnya Ada Manfaatnya Supaya Yang Beriman Ketahuan Dibanding Yang Tidak Nanti Dapat Pahala Surga Untuk Yang Beriman Yang Bertakwa Dan Neraka Untuk Yang Mengingkari Ini yang Bisa Sampaikan Mudah Bermanfaat Mudah Kajian Kita Diberikahi Allah Subhanallah Amin Ya Rabbal Alamin Ada pertanyaan Pertanyaan Dari Samping Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Keluar tema Tapi Tidak Mengapa Karena Saya Tadi Sampaikan Bagian Dari Ini Juga Apakah Termasuk Ria Jika Anda Bersedekah Bilang Kepada Istri Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Dalam Hal Ekonomi Rumah Tanggas Ya Betul Pokoknya Masalah Duit Terlitinya Minta Ampun Lebih tepatnya Masalah Angka Dan Hitungan Mungkin Sebagian Diantrapian Mirip Mirip Atau Mungkin Ulun Saja Ulun Terkadang Tanggal Lahir Anak Aja Lupa Bisa Lupa Dalilah Ingat Saya Dihia Ingat Kanzu Lupa Saya Lujen Juga Lupa Tanggal Saya Nikah Apa Lupa Mamun Sudah Angkal Hitungan Tapi Istri Hapalah Sebetar Maka Para Istri Pahami Mungkin Yang lain Ada yang Mirip Dengan Saya Pahami Kita Soal Angka Dan Hitungan Itu Rada Lemah Maka Dimaklumi Lah Pian Dasar Kada Sayang Tanggal Nikah Kada Ingat Wah Ribut Pian Ini Dasar Kada Sayang Anak Tanggal Lahir Anak Kada Ingat Ribut Soal Angka Oke Jamah Apakah Termasuk Ria Jika Saya Bersedekat Dan Saya Menceritakannya Atau Bilang Ke Istri Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Jamah Ria Itu Amalan Hati Dan Tentunya Yang Yang Anda Yang Lebih Tau Dan Bisa Merasakannya Disini Jawabannya Sudah Ada Anda Mengatakannya Ke istri Bukan Karena Kemudian Ingin Pujian Enggak Karena Supaya Tidak Terjadi Kesalahpahaman Gaji Pian 2,3 Loh Kak Keulun Kan 1 juta Aja 1,3 Nya Kemana Kakak Infakkan Siapa Sebertaan Oh Bagus Saya Nah Itu kan Jelas Mungkin Itu Maksudnya Biar Jelas Kemana Kain Infaknya Ini Kedua Nah Itu Ribut Habis itu Anda Ribut Contohnya Enggak Bagus Ya Sebenarnya Jawabannya Sudah ada Di pertanyaan Dia Mengatakannya Bukan Karena Ingin Pujian Supaya Tidak Terjadi Kesalahpahaman Saya Dalam Ekonomi Keluarga Karena Jemaah Memang Hukum Asal Amal Itu Disembunyikan Tapi Terkadang Ada Amal Yang Harus Kita Perlihatkan Kalau Kita Sudah Memperhitungkan Bahwa Orang Bisa Termotivasi Dengan Kita Karena Itu Kita Perlihatkan Soal Hati Urusan Masih Masih Tapi Anda Sudah Hitung Ini Kalau Saya Perlihatkan Orang Lain Akan Termotivasi Perlihatkan Contohnya Sepertinya Seperti Sedekah Misalnya Ya Kalau Anda Memperkirakan Akan Memicu Orang Lain Melakukan Hal Yang Bahkan Mungkin Lebih Baik Perlihatkan Tapi Jika Tidak Kalau Itulah Anda Sembunyikan Bahkan Levelnya Itu Sampai Nabi Muhammad Menyebutkan Permisalannya Tangan Kiri Tidak Tau Yang Dilakukan Oleh Tangan Kanan Maksudnya Orang Terdekat Sekalipun Tidak Tau Anda Melakukan Amalan Mungkin Salah Satunya Dantarnya Istri Tidak Tau Anda Memiliki Amalan Rahasia Berkaya Tenangan Harta Anda Anda Juga Harus Perhitungkan Istri Anda Jenisnya Seperti Apa Apakah Dia Ketika Menerima Bulanan Dia Cukup Atau Dia Menerima Bulanan Tidak Cukup Tapi Harus Nanya Sisanya Kemana Nah Ini Anda Harus Tau Tapi Kalau Dia Seperti Poin Pertama Diberikan Kepadanya Bulanan Dan Dia Cukup Selesai Maka Bebas Anda Untuk Memiliki Amal Salih Berkaitan Harta Anda Mungkin Anda Punya Anak Asuh Di Pesantren Tertentu Anda Punya Anak Asuh Di Sekolahan Tertentu Istri Anda Tidak Perlu Tau Itulah Di Antara Kutah Orang Yang Nanti Dapat Naungan Allah Di Hari Di Tidak Ada Naungan Kecuali Dari Allah Salah Satu Di Antara Tujuh Golongan Tersebut Kenapa Dia Bersedekah Sampai Tangan Kirinya Tidak Tau Yang Dilakukan Oleh Tangan Kanannya Karena Sangat Rahasia Miliki Amal Rahasia Berkaitan Harta Anda Harus Anda Punya Amal Rahasia Berkaitan Harta Anda Karena Bisa Jadi Itulah Yang Akan Menyelamatkan Kita Nanti Di Hari Kiamat Tapi Kalau Kasih Seperti Ini Insya Allah Bukan Ria Karena Untuk Menghindari Kesalah Pahaman Dan Kalau Anda Punya Anak Asuh Perempuan Dan Anda Sudah Kirim Bulanannya Maka Notifikasi Dari Bank Kalau Bisa Dihapus Kalau Pindah Handphone Pindah Bukanya Benar Nah Dua Juta Siapa Nah Ribut Padahal Itu Anak Asuh Anda Yang Sedang Anda Bina Walaupun Nanti Anda Akan Jadikan Bini Dibina Dulu Baru Dibini Ustadz Bagaimana Menasehati Orang Yang Tenggelam Dalam Subhat Yang Lebih Percaya Orang Orang Yang Bisa Mengeluarkan Barang Serta Tiba Tiba Mengeluarkan Barang Secara Tiba Tiba Hingga Merupakan Keesan Allah Apa Dukun Mengeluarkan Barang Secara Tiba Tiba Apa Dukun Bukan Yang Kasus Kasus Kayak Kemarin Mengeluarkan Tiba Kemaluan Itu Bukan Itu Ada 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 Orang Begitu Yang Aneh Banget Bagaimana Menasehati Orang Yang Tenggelam Dalam Subhat Jemaah Layaknya Semua Nasihat Ulun Untuk Berdakwah Maka Anda Harus Mengilmui Subhat Dan Jawabannya Baru Nanti Cari Waktu Yang Tepat Sampaikan Ke Dia Ketika Menyampaikan Diksinya Harus Baik Tepat Baik Bijak Tidak Menghakimi Tidak Mencelah Tidak Merendahkan Sisanya Hiasi Dengan Kelembutan Dan Doakan Dia Supaya Keluar Dari Subhat Jadi Bahaya Lebih Percaya Dukun Dibandingkan Kuasa Allah Bahaya Jangan Sampai Kita Bertanya Saja Kepada Dukun Paranormal Orang Pintar Kenapa Namanya Orang Pintar Karena Yang datang Pada mereka Orang Bodoh Bertanya Kepada Mereka Sebelum Anda Menyakini Saja Soalnya Anda Tidak Diterima 40 hari Nanya Doang Apalagi Anda Membenarkan Jawabannya Maka Seakan-akan Anda Telah Menolak Mengkufuri Nabi Muhammad S.A.W Bahaya Ketika Anda Punya Masalah Maka Yakinlah Itu Karena Perbuatan Anda Sendiri Dua Anda Pasti Mampu Menghadapi Tiga Karenanya Dosa Anda Pasti Diampuni Empat Habis itu Anda Pasti Bahagia Yakini Akhirnya Anda Bisa Menghadapi Semuanya Bukan Ketika Dapat Masalah Kedukun Kepada Normal Ke Orang Pintar Minta Selesaikan Masalah Apalagi Yang Minta Kaya Rumah Dukun Dua 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 Pelebur Dosa 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 Tiga Anda Pasti Mampu Menghadapinya Empat Habis itu Anda Pasti Bahagia Nanti Dapat Musibah Lagi Begitulah Hidup Anda Enggak Enggak Dapat Masalah Mati Bahagia Di Surga Sana Dan Bagaimana Cara Mendawi Teman Kita Mengenai Hal Itu Kalau Bentuknya Adalah Doa Mengharapkan Kebahagiaan Boleh Tapi Kalau Memastikan Kita Enggak Tahu Iya Kita Enggak Tahu Apakah Ibu Kita Atau Ayah Kita Di Alam Barzakh Dapat Nikmat Kita Enggak Tahu Tapi Kalau Bentuknya Doa Enggak Masalah Mengharapkan Mereka Mendapatkan Kebaikan Di Alam Barzakh Dan Ingat Jamaah Lalu Sering Menyampaikan Fatwa Ditanyakan Kepada Sheikh Muhammad Bin Salih Al-Munajid Apakah Surga Sekarang Sudah Ada Penghuninya Kata Beliau Jika Ditanyakan Berkaitan Dengan Ruh Maka Sudah Ruh Para Nabi Sudah Ruh Para Rasul Sudah Ruh Sebagian Orang Orang Salih Sudah Ruh Orang Mati Syahid Sudah Di Ruh Dan Dasar Belum Nanti Di Hari Kiamat Mungkinkah Di antara mereka Orang Tua Kita Mungkin Tapi Kan Kita Tidak Tau Maka Kalau Bentuknya Itu Harapan Doa Tapi Kalau Memastikan Kita Tidak Tau Tidak Boleh Dengan Mengatakan Bahasanya Sekarang Mama Sudah Bahagia Di Surga Sana Kita Tidak Tau Beliau Sekarang Di Surga Atau Tidak Ruh Mungkin Karena Beliau Salih Kita Tidak Tau Tapi Kalau Itu Adalah Doa Harapan No Problem Sama Seperti Perkataan Kita Rahimah Allah Rahimah Allah Itu Doa Atau Yang Layak Disebutkan Oleh Masyarakat Dengan Istilah Almarhum Atau Almarhumah Beda Pelafalan Saya Tapi Intinya Sebenarnya Sama Kita Tidak Memastikan Tapi Kita Berdoa Semoga Allah Merahmatinya Dengannya Kita Lanjut Terakhir Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Di keluarga Ana Biasanya Mengadakan Arisan keluarga Setiap bulan Dalam acara Tersebut Diselingi Ditambahi Pembacaan Menakib Siti Khadijah Menakib Wali Seman Karena Ada hajat Seseorang Contoh Sebagai berikut Bila Anakku Lulus PNS Kenaku Baca Manakib Walisman Biasa Seperti itu Mereka Berucap Pertanyaannya Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Satu Apa Hukumnya Pembacaan Manakib Tersebut Dua Bagaimana Hukumnya Membaca Al-Quran Untuk Arwah Yang Mati Jemaah Dalam Bahasan Yani Kita Manakib Itu Boleh Tapi Yang jadi Masalah Adalah Prioritas Terkadang Kita Salah Membaca Manakib Artinya Keutamaan Membaca Manakib Para ulama Para wali Syekh Boleh Tapi ingat Ada yang Lebih utama Untuk kita Bahas Di semua Kitab Hadif Rata-rata Menyebutkan Bab Manakib Di akhir Karena itu Memang level Akhir Untuk Pengsucian Hati Dan jiwa Mungkin Bahasa Orang Umum Tasawuf Ada Bab Pengsucian Hati Dan jiwa Dari mana Kita Bisa Seperti itu Dan mempelajari Makhlub Paling mulia Sejagat raya Siapa? Nabi Muhammad Itu yang Harusnya Anda baca Di bab Hadith Rata-rata Di kitab Hadith Rata-rata Bab Manakib Mesti dibahas Pertama kali Tentang Nabi Muhammad Baru Abu Bakar Baru Umar Baru Uthman Baru Ali Baru Kemudian Sisa Sahabat Yang enam Dari total Sepuluh Yang Baru Yang lain Ada Ada Urutannya Jangan Sheikh Fulani Terus Disini Sebutkan Sheikh Seman Misalnya Atau Sheikh Abdul Kedil Jairani Terus Enggak Bahas Nabi Muhammad Dulu Sudah Abu Bakar Siddi Sudah Umar Uthman Silahkan Nanti Sampai Pada Waktunya Baru Para Tabi'in Tabi'ud Tabi'in Kemudian Baru Ulama-ulama Yang kita Kenal Termasuk Beliau Misalnya Jadi Basicnya Hukum Pembacaan Mengakib Gak ada Masalah Tapi Ingat Jangan Salah Prioritas Dua Bagaimana Hukumnya Membaca Al-Quran Untuk Orang Atau Orang Yang mati Ada Khilaf Sebagian Menyampaikan Pahalanya Sampai Kepada Yang mati Sebagian Tidak Urun Diantara Yang Pendapat Tidak Simpel Karena Imam Madhab Yang Empat Dua Mengatakan Sampai Dua Tidak Maka Berlapang Dada Saja Cuman Yang jadi Masalah Terkadang Kita Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Dan Kita Tidak Berbuat Baik Kepada Yang Sedah Meninggal Saling Salah Menyalahkan Padahal Jalan Keluarnya Mudah Kalau Kita Ingin Keluar Dari Masalah Ini Doakan Orang Yang Sudah Meninggal Itu Selesai Kalau Dia Orang Tua Anda Doakan Ampunan Untuk Mereka Berbuat Baik Kepada Teman Teman Mereka Yang Dulu Ketika Di Dunia Beramal Atas Nama Mereka Silahkan Keluarlah Dari Perdebatan Sampai Kadal Laya Sampai Kadal Nah Ribut Jadinya Padahal Semua Kita Bisa Melakukan Hal Yang Sama Mendoakan Kebaikan Untuk Yang Sudah Meninggal Keluar Kita Dari Perdebatan Ya Wallahu A'lam Bisa Ini Bisa Sampaikan Menang Bermanfaat Salah Siapapun Di antara Kita Yang Orang Tuhan Sudah Meninggal Berbaktilah Tetap Pada Mereka Dengan Mendoakan Kebaikan Untuk Mereka Mendoakan Ampunan Untuk Mereka Dan Kemudian Silahkan Beramal Salih Atas Nama Mereka Boleh Sekalipun Anda Tidak Niatkan Sangat Mungkin Semua Anda Sekarang Anda Jadi Laki-Laki Yang Salih Anda Jadi Perempuan Yang Salih Karena Buah Tangan Orang Tua Anda Anda Tidak Niatkan Pun Satu Sudukah Ini Atas Nama Mamaku Ini Atas Nama Abahku Anda Nggak Ngomong Pun Mereka Pasti Mendapatkan Pahala Karena Anda Hasil Mereka Semoga Allah Subhanahu Berikan Rahmatnya Kepada Semua Orang Tua Kita Yang Sudah Mendawali Kita Dan Kita Yang Tertinggal Ini Semoga Allah Afatkan Di Atas Keislaman Dan Keimanan Amin Ya Rabbul Alamin Subhanahu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amal Amal Jariah Bagi Anda Semuanya